selama kepergian pak aria gue yang biasanya meninggalkan cincin pernikahan gue di rumah sekarang gak melakukan itu lagi gue selalu memakai cincin itu meski di kampus sekalipun hal itu membuat yuda dan ii memandang dengan heran karena kelakuan gue yang gak biasa selama pak aria pergi kara teratur mengantar jemput gue kuliah hal itu membuat beban tersendiri di hati gue kara ya mulai besok gak usah jemput dan antar aku pulang lagi kata gue dengan tidak enak kenapa tanya kara aku takut ngerepotin kamu jawab gue jujur kamu sama sekali gak ngerepotin aku serius kata kara hanif bilang ke gue kalau kara tuh minggu ini perkuliannya lagi pulang siang terus sementara gue pulang sore jadi selama tiga hari ini dia terus-terusan nunggu di kampus cuma untuk nganter gue pulang aku dengar jadwal kuliah kamu minggu ini kelarinya cuman setengah hari kamu nunggu minimal tiga jam setiap harinya cuman untuk nunggu aku kata gue kamu masih bisa gunain waktu itu untuk hal-hal lain kara it's my time git dan aku gak pernah menyesal untuk nunggu kamu kenapa karena aku kangen sama kamu jawab kara entah mengapa hati gue berdenyut nyeri mendengar perkataan kara gue merasa begitu merasa bersalah karena nada yang dikunakannya terdengar begitu sedih aku juga kangen kata gue dengan miris kara mendekatkan wajahnya ke gue yang membuat gue memundurkan tubuh gue gue memegang jari gue yang terbalur dengan cincin yang membuat gue memberanikan diri untuk sedikit mendorong tubuh kara hmm maaf cicit gue dengan gak enak jujur gue kangen sama kara tapi gue tau batasan-batasannya karena gue istri orang lain sekarang kara gak memberikan reaksi berlebih dia hanya tersenyum dan menetap gue tapi kali ini senyumannya gak sampai matanya kara maaf aku bener-bener minta maaf kamu gak salah jadi gak ada yang perlu dimaafin kata kara sambil merapikan rambut gue dengan lembut aku punya banyak salah sama kamu kara umpat gue dalam hati kara kalau misalnya posisi imi yang dijodohin terjadi sama aku apa yang akan kamu lakuin tanya gue dengan gugup kamu gak ada di posisi itu makanya aku gak melakukan apapun jawab kara gue baru aja mau melanjutkan kembali pertanyaan gue tetapi kami sudah sampai di lobby apartemen hati-hati jaga diri kamu baik-baik oke kata kara masih dengan senyuman menenangkan miliknya pada akhirnya gue masuk ke dalam apartemen dengan perasaan semakin kalut tiga hari pergi tiga hari pulang gak ada kabar dari suami gue yang bikin bingung sendiri gue akhirnya memilih untuk menelpon dia terlebih dahulu seenggaknya gue tau dia baik-baik aja disana ya halo suara pak Arya terdengar di seberang sana selamat malam pak ucap gue spontan gue merutuki diri gue yang refleks menggunakan panggilan formal itu ada apa tanya pak Arya bingung lo lagi ngapain sekarang kemana aja selama tiga hari segitu sibuknya kah sampai gak bisa ngabarin istri sendiri empat gue dalam hati boleh konsultasi via email tanya gue pada akhirnya setelah keheningan cukup lama yang menyiksa email kamu gak akan terbaca lebih baik tunggu saya pulang kerjakan sebisanya dulu timpal pak Arya ada lagi? ada lagi katanya gak ada niat nanyain kabar gue selama ditinggal apa? udah makan atau belum gitu? masih di kampus? apa udah pulang? umpat gue dalam hati gak ada pak timpal gue ketus pada akhirnya gue baru aja mau mematikan sambungan itu tapi suara pak Arya udah lebih dulu menginterupsi lusa saya sudah bisa pulang terus gue merutuki mulut gue yang lebih dulu mengeluarkan spontanitasnya sebelum berpikir panjang akan resiko jawaban yang akan gue berikan saya rasa saya perlu mengabari kamu supaya kamu gak kaget nanti nemuin saya di kampus saya akan lebih kaget kalau nemuin bapak di apartemen jangan lupa kunci pintu dan jendela selamat malam setelahnya panggilan itu terputus gitu aja yang membuat gue melempar handphone gue ke atas kasur dasar kan ibu kering gue terbangun karena alarm gue bunyi padahal hari ini gue gak ada jadwal kuliah semalam gue malu lupa mematikannya gue membuka pintu kamar dan dikejutkan dengan kehadiran pak Arya yang sedang memasak di dapur gue bahkan sampai mengucek mata gue untuk memastikan jadi gini penampilan kamu kalau saya gak ada di rumah sana mandi kata pak Arya yang membuat gue melotot itu beneran dia umat gue dalam hati gue pun melihat penampilan gue yang bisa dibilang kurang baik gue memakai baju tidur terusan selutut berbahan cukup tipis tanpa lengan yang gak pernah gue pakai lagi sehabis menikah karena bentuknya terlalu mengundang menurut gue ditambah lagi gue gak menggunakan berat dan juga rambut gue yang udah kayak singa karena gue belum sempat mengikatnya gue segera masuk ke dalam kamar dengan sedikit membanting pintu kok dia gak bilang mau sampai kesininya pagi sih umpat gue dalam hati gue mengerutuki diri gue sendiri akan kejadian hari ini setelah lima hari gak ketemu kenapa harus ketemu dengan cara yang canggung begini sarapannya udah hampir siap gue yakin dia tau gue belum beranjak ke kamar mandi makanya dia ngomong gitu akhirnya gue mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi gue keluar kamar dengan tampilan yang lebih baik dan juga segar tentunya dan pak Arya udah menyiapkan semuanya di meja makan kenapa gak bilang pulang sepagi ini tanya gue sambil menyendok sup yang dia buat kebetulan pesawatnya adanya pagi buta dia gak menjawab pertanyaan gue sebenernya mas kan bisa bilang dan saya bisa gue menghentikan kalimat gue karena gue ragu untuk meneruskannya bisa apa? tanya pak Arya membuat persiapan berpenampilan yang lebih baik atau bahkan jemput lo umpat gue dalam hati bisa jemput emas di bandara saya gak mungkin membiarkan perempuan nyetir di pagi buta cuma untuk jemput saya taksi di bandara non stop dan saya masih bisa menggunakan itu tapi gue masih gak enak karena bangun siang sementara dia yang sampai baru pulang udah membuat sarapan untuk kami berdua maaf mas untuk maaf aja kata gue yang membuat kerutan tercipta di dahinya kamu jalan sama pacar kamu selama saya gak ada makanya kamu meminta maaf tanya pak Arya yang membuat gue tersedak sup yang sedang gue makan gue buru-buru mengambil air dan meminumnya dia nanyainya santai tapi gue benar-benar merasa tertohok karena cuma ngantar jemput kami gak jalan ralat gue pak Arya gak merespon apapun dia tetap memakan makanannya gue ingin membahas hal ini lebih jauh tapi gue bingung membahas pacar sama suami sendiri kayaknya salah menurut gue jadi gue memilih untuk diam dan melanjutkan kembali makan gue yang tertunda hari ini saya libur kata pak Arya ini maksud dia apa nih bilang kayak gitu cuma buat informasi atau malah dia ngajak jalan kayaknya opsi kedua itu agak gak mungkin deh terus tanya gue bingung gue bisa lihat pak Arya sempat melirik gue sekilas dan meminum air putih miliknya kamu mau pergi kemana hari ini saya antar oke jadi gini kalau dosen kaku dan galak ngajak seorang perempuan untuk jalan dia bersikap seolah jadi supir kebetulan isi kulkas sudah kosong dan ada film yang belum saya tonton di bioskop kata gue pada akhirnya saya mandi dan siap-siap dulu kata pak Arya yang membuat gue menahan tangannya gak ada mal yang buka jam 8 pagi ini mas benek istirahat dulu dan nanti sore baru kita pergi kata gue yang menghentikan langkah pak Arya dia kembali mendudukan diri di kursinya dan memperhatikan gue makan karena makanannya sudah habis duluan dilihatin kayak gitu sama dia membuat gue jadi salah tingkah sendiri skripsi kamu udah sampai mana tanya pak Arya mbak tiga sesuai dengan ketentuan sidang proposal yang bapak bilang kata gue kalau gitu pagi ini kita bahas itu sampai tutas sidangnya dua minggu lagi kan ini dia gak ada capeknya ya umpat gue dalam hati mas gak istirahat istirahat bisa nanti giliran ada dia di rumah malah kayak gini bersambung ke episode berikutnya ya guys ditunggu